Upacara penurunan bendera hari ini, hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74 baru saja dilaksanakan. Upacara penurunan bendera yang dihadiri Presiden Joko Widodo ini penuh dengan semangat dan antusiasme para peserta upacara yang hadir. Informasi terkini akan disampaikan Dade Salampesi langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Dade bisa direview kembali bagaimana jalannya upacara penurunan bendera dan apa saja hal-hal menarik yang menjadi perhatian. Ya Sumi, saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan clear atau jelas begitu karena disini suasana sangat meriah. Walaupun upacara penurunan bendera seluruh rangkaiannya dinyatakan sudah selesai. Dan saat ini bisa saya gambarkan bahwa seluruh pasukan upacara sudah meninggalkan kompleks Istana Merdeka. Mereka sudah keluar dari Istana Merdeka dan berkumpul di Monumen Nasional dan seluruh tambung undangan. Namun masih berada di dalam pagar istana dan saling bersilaturahmi. Bersama sejumlah pejabat lainnya. Sementara masyarakat yang tadi juga datang untuk mengikuti upacara bendera yang berada di luar pagar istana sudah mulai meninggalkan lokasi. Dan untuk sore hari ini saya singgung lagi sedikit bahwa memang peserta atau tamu undangan yang datang lebih banyak. Kalau tadi pagi ada 11 ribu, untuk sore ini diketahui ada 13 ribu tamu undangan. Namun dengan komposisi 30 persen dari unsur pemerintahan. Sementara sisanya 70 persen memang dialokasikan khusus untuk tamu undangan yang berasal dari masyarakat. Dan satu hal lagi Sumi, ternyata untuk sore ini Presiden Joko Widodo mengikuti upacara penurunan bendera menggunakan jas. Begitu tidak menggunakan baju adat seperti di pagi hari tadi maupun kemarin pada saat mengikuti sidang tahunan MPR. Apakah ada maknanya mengingat Presiden Joko Widodo adalah sosok yang kerap kali menggunakan simbol-simbol tertentu sebagai simbolis itu juga belum diketahui. Dan untuk malam ini masih ada satu agenda lagi yaitu pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Rencananya Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara begitu juga dengan wakil presiden dan sejumlah pejabat akan menggelar silaturahmi bersama dengan anggota paski braka, tim merah maupun tim putih. Dan juga anggota paduan suara Gita Bahana Nusantara di Istana Kepresidenan di Jakarta. Saya kembalikan ke Sumi. Baik, terima kasih. Dade, salam pesis. Sudah melaporkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta.